Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati segalian Akhirnya, keputusan pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan pilihan raya di Dun Simpang Jeram telah membuktikan bahwa Pakatan Harapan masih lagi relevan di dua tempat tersebut masih mempertahankan Parlimen Pulai dan juga Dun Simpang Jeram Nah, saudara-saudara perkara ini mengejutkan Perikatan Nasional Tan Sri Mudinyasin persoalan yang timbul dari ramai orang termasuk juga dengan beberapa rakan-rakan sebelum ini bertanya dan kami ada bercerita-cerita tentang ini apakah yang bakal dilakukan Mahiaddin setelah beliau kalah orang kata di tempat sendiri di kubu kuat seperti yang kita tahu Muhyiddin Yassin adalah ahli Parlimen Pago tidak jauh dengan tempat pilihan raya yang diadakan baru-baru ini dan dibuktikan bahwa Perikatan Nasional ditolak di tempat tersebut dan kemenangan kepada Pakatan Harapan 2-0 Nah, tuan-tuan dan puan ada yang kata apa yang bakal berlaku kepada status Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional sebagai Presiden Bersatu susulan kekalahan di dua pilihan raya kecil baru-baru ini Nah, saudara-saudara berkaitan dengan jawatan Muhyiddin Yassin ada yang kata adakah sudah tiba masanya untuk Mahiaddin meletakkan jawatan melepaskan jawatannya sebagai pengurusi Perikatan Nasional adakah di sini petanda kepada Mahiaddin untuk meletakkan jawatan seperti beberapa pemerhati politik yang saya lihat di dalam beberapa ulasan contohnya daripada Syabudin.com yang menyatakan sudah banyak kali gagal kini masa untuk Mahiaddin berundur telah tiba nah, adakah di sini Mahiaddin Muhyiddin Yassin di arah untuk meletakkan jawatan nah, saudara-saudara yang amat dihormati sekalian kegagalan keberapa kalika kali ini untuk Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional sebagai pengurusi Perikatan Nasional pertama yang kita tahu pada pilihan Raya Umum ke-15 dan juga pada PRN pun tidak mampu untuk menang enam negeri nah, di dalam satu ulasan dari Syabudin.com yang pasti mengejutkan ramai jadi, saudara-saudara tonton apapun sebelum saya meneruskan isu hangat ini saya meminta jangan sampaikan anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like share dan juga subscribe sudah banyak kali gagal kini masa untuk Mahiaddin berundur telah tiba satu perkara yang tidak boleh dinafikan berikutan kekalahan Perikatan Nasional dalam dua PRK di Johor ialah bertambahnya lagi koleksi kegagalan Mahiaddin selaku ketua gabungan tersebut meskipun ada cubaan menutup malu kononnya kekalahan itu adalah kekalahan bermaruah lantaran undi PN bertambah manakala undi PH berkurangan tetapi dalam apa juga perlawanan di dunia kalah tetap kalah walau dengan perbezaan satu undi dengan itu tiada hukum untuk memaruahkan kekalahan Perikatan Nasional itu dengan apa juga selimut yang semata-mata untuk menutup kegagalan yang makin bertimpa kegagalan pertama Muhyiddin ialah gagal membawa PN memenangi PRU 15 kegagalan dalam PRU 15 itu disusuli pula dengan kegagalan kedua yaitu gagal menubuhkan kerajaan melalui cubaan mengumpul akuan bersumpah atau SD termasuk dengan mencuri sokongan jumlah kecil ahli Parlimen Barisan Nasional hakikatnya kegagalan itu lebih menyerlakan kerakusan Mahiaddin untuk berkuasa tanpa menyedari di bawah undang-undang anti-lompat parti yang telah diluluskan di Parlimen SD secara pribadi oleh mana-mana ahli Parlimen sudah tidak terpakai lagi pokoknya macam mana Mahiaddin nak jadi Perdana Menteri buat kali kedua jika undang-undang dalam negara pun gagal difahaminya soal Syabuddin kemudian apabila yang dipertuan Agong memanggil semua ketua parti untuk menubuhkan kerajaan perpaduan disebabkan tiada mana-mana pihak beroleh majoriti secara sendirian Mahiaddin dengan sombong dan ego menolak titah murni baginda itu berikutan enggan menyertai kerajaan perpaduan dan semua parti lain setuju maka termenjadilah PN sebagai pembangkang manakala PN yang cuma ada 30 kerusi Parlimen berjaya menjadi sebahagian daripada kerajaan dan ini adalah kegagalan ketika Mahiaddin terutama gagal menyekat Amno daripada menjadi kerajaan adalah tamparan paling sedih dirasai PN sehinggalah sekarang seorang pemimpin bersatu pernah berkata jika bukan Mahiaddin mengetuai PN ketika itu kemungkinan besar hari ini PN adalah sebahagian daripada kerajaan perpaduan sebagaimana telah dititahkan agong berertinya kegagalan PN menjadi kerajaan selepas PRU15 sebahagian besar penyebabnya kalaupun tidak semua terletak pada diri dan keegoan Mahiaddin selaku pengurusi peringatan nasional kegagalan keempat ialah apabila beliau bercita-cita besar mahu menjadikan PRN 6 negeri baru-baru ini sebagai referendum untuk menolak Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri apa yang terserlah kemudiannya keputusan PRN itu bukan saja membuatkan PHBN berjaya mempertahankan 3 negeri yang sedia dikuasainya yaitu Selangor Pulau Pinang dan Negeri Sembilan bahkan Undi Populer Perikatan Nasional kurang sekitar 17 ribu berbanding yang diperolehi oleh PHBN siapa yang kalah referendum akhirnya soal Syabuddin kegagalan kelima Mahiaddin adalah kerana gagal menunjukkan teladan yang baik dalam kes menantunya Adlan Bereh-Behran yang didapati melarikan diri ke luar negara dan kini telah diletakkan dalam notis merah serta menjadi buruan Interpol memberi jawaban no comment ketika ditanya sebelum ini bukan petunjuk sikap bertanggung jawab beliau sebagai seorang pemimpin dalam PRK Parlimen pula yang diadakan serendak dengan PRK Dun Simpang Jeram cita-cita Mahiaddin adalah untuk menafikan majoriti 2 per 3 kerajaan perpaduan yang sekarang mempunyai sokongan sebanyak 148 ahli Parlimen memandangkan hasrat itu gagal menjadi kenyataan ia dengan sendirinya menjadi kegagalan ke-6 buat Mahiaddin gagal menang dalam 2 PRK di Johor selain menunjukkan gabungan itu gagal menafikan majoriti 2 per 3 kerajaan perpaduan malah memperlihatkan PN gagal dalam cita-cita untuk merampas negeri itu dalam pilihan raya umum seterusnya menjelang pemilihan bersatu pada awal tahun depan jika bersatu dan PN ingin lebih maju diterima maju dan diterima sampai sudah masanya untuk beliau berundur tidak bertanding lagi atau ahli-ahli bersatu mesti berani memilih seorang nakoda baru tanpa perubahan PN lebih berpotensi menempah lebih banyak kegagalan lagi mudah kata semua siri kegagalan PN sejak PRU15 tidak lain penyumbang utama ialah Mahyadin yaitu nakoda yang semakin menghilang semakin kehilangan wibawanya sama sebagaimana Cegubad sebelum ini menyalakan Mahyadin atas kegagalan PN menawan Negeri Sembilan yang banyak disebabkan oleh pemilihan calon-calon tidak berkualiti nah saudara-saudara tuan-tuan dan perempuan ini adalah satu kejutan baru kejutan besar untuk Mahyadin ulasan ini dari syabudin.com saudara-saudara sekian saja kali ini teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya terima kasih semua teruskan bersama di dalam channel ini jangan lupa tekan butang like share dan juga subscribe